Konsultasi tentang apa? Tapi kamu tau kan setiap kali telepon masuk secara langsung dan tidak langsung masuk di Youtube sama di Facebook Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk nama kamu sendiri Karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down Kenapa mbak? Oh iya C, saya kan mau tanya gini C, dulu kan saya pernah masuk PT Tapi tuh, apa, gak lanjut dikit proses, saya pulang Terus? Dan pada saat itu, data-data saya kan semuanya masih di PT Nah misalkan saya mau ambil lagi tuh gimana ya C, soalnya orang PT-nya berbelit-belit Maksudnya gimana? Kamu nih sudah masuk data di PT-mu Tapi sama PT nggak diambil Mungkin kamu suruh menebus kerugian karena kamu MD? Iya, saya mau menebus tapi masalahnya mereka nggak mau kasih ini paspornya gitu Awalnya mereka minta jemian motor kan Terus diurus, motornya itu udah saya ambil balik Uang pits udah saya kembaliin Tapi data-data saya masih di sana Iya, mengambil data kan nggak boleh mbak itu menurut peraturan Kamu bisa laporin ke polisi dong? Gitu ya C Iya, itu kan datamu Kan nggak boleh orang lain menahan Apapun alasannya Kamu boleh laporin ke polisi Karena setahu saya nih Setahu saya tidak ada yang boleh menahan identitas kalian Apapun alasannya Jadi itu salah Iya salah mbak, tetap salah nggak boleh Iya C Nggak tetap nggak boleh Karena paspor identitas itu punya kalian Tidak ada yang boleh memegang Iya ya Jadi Disulit Paspor semua sama mereka semua Kamu boleh laporkan itu Iya C, baik Terima kasih sayang ya Iya, makasih ya C Yuk, yuk bapak Oke, ini seringkali terjadi Dan saya tidak mengerti Kenapa Kalian harus menahan identitas orang lain Padahal kan Sudah tahu ya Kalau itu salah Dan ini seringkali terjadi ya Penanganan identitas Paspor atau apa MD disuruh bayar denda Yaudah bayar aja dendanya Dan mereka mau membayar kok Kenapa harus digituin Bener nggak sih? Jadi bagi saya Buat PT yang ada di Indonesia Janganlah menahan Surat-surat yang ada ya Jadi Kan menurut peraturan Nggak boleh itu menahan identitas Saya rasa bukan hanya di Hongkong ya Di Indonesia pun Tidak diizinkan Jadi buat teman-teman Kalau identitas kalian Data kalian Di rampas sama PT Itu sudah menyalahin aturan Kalaupun iya Itu harus ada surat perjanjian Ini sebelum mbaknya ini Ngumpul dan nemuin saya Terus saya meminta tolong Pada orang lain Ya tolong dikembalikan aja Kartu identitas Paspor atau yang lainnya Jadi buat mbak-mbaknya Salam sukses selalu Dan Saya selalu berdoa Agar kita menjadi manusia Lebih baik lagi Mawas diri lagi Karena apa yang kita lakukan hari ini Itu akan menjadi konsekuensi kita Berikutnya Jadi salam sukses selalu Dan kurang lebihnya Saya minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua mahluk hidup bahagia Dan terima kasih Bye-bye 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 Bye-bye